Assalamualaikum 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 Ini aku buang gagangnya ya Atasnya itu yang keras itu kan Gak bisa dimakan, selalu dibuang Jadi daripada nanti pas Makan itu bikin sampah Jadinya ini aku buang sekalian Biar aku makannya itu lebih enak Kayak gitu Airnya udah mendidih Yang pertama aku masukkan adalah jahe Kemudian Kepala dan tulang ikannya tadi Nanti ini cuma aku Masak setengah mateng Setelah itu baru dimasukkan Bahan-bahan yang lainnya Nah untuk supnya tadi Aku pakai bumbu miso Taiwan Ini gak tau namanya apa Tapi di majikanku yang dulu Sebutnya ini bumbu miso Dan mbak-mbak TKW yang lain juga kayaknya Lebih familiar Pakai sebutan bumbu miso ini ya Bentuknya itu Dalamnya kayak gini Aku gak tau ini terbuat dari apa Tapi dulu pernah majikan bilang Yang itu dari kedelai Aku disini cuma pakai 2 sendok aja Jadi kalau teman-teman mau bikin Submiso ini Pakai berapa itu tergantung Takarannya tergantung Jumlah kuahnya Sama selera majikannya masing-masing Dilarutkan Tak larutkan sama air dulu ya Jadi nanti biar masaknya itu Lebih cepat Lebih gampang gitu loh Soalnya ini Susah banget larutnya sama air Jadi Kalau dimasak Di dalam Panci Kalau gak di Larutkan kayak gini itu Biasanya lebih lama Prosesnya Prosesnya itu lebih lama Jadi Dilarutkan pakai air dulu Biar cepat Hemat waktu Ini minyak akong tadi Sudah Lemuh Atau sudah gemuk Atau sudah mateng Ya wis pokoknya gitu Tadi kan Aku rebus sebentar Terus tak rendam Sama air panas Jadinya Ben berdodok Nah ini ikannya tadi Sudah setengah mateng Tulang ikan Sama kepalanya Tadi setengah mateng Sekarang aku masukin Tahunya Nanti Kalau sudah Dua kali mendidih Bisa diangkat Dan terakhir Kasih potongan Daun bawang Setelah dikasih potongan Daun bawang Langsung diangkat ya Biar enggak Warnanya daun bawangnya itu Tetap hijau Tetap cantik gitu Nah kayak gini Sudah jadi Sekarang menu yang Kedua Tumis okra Tambahkan minyak sedikit Terus kemudian Masukkan Bawang putih Cincang yang tadi Disini aku Disini aku tambahkan Kicap asin Tapi cuma Setengah tutup botolnya Aja Jadi Biar enggak terlalu asin Disini cuma Buat ngambil rasa Aja Ditumis sebentar Kemudian ditambahkan Sedikit air Lalu masukkan okra Seperti ini Kemudian ditutup Nah ini aku mau bikin Telur goreng Untuk majikan Jadi akong dari majikan itu Setiap hari itu Makan telur Kalau akong itu Telur yang di steam Pagi hari Kalau majikan Orak-arik Di siang hari Jadi setiap hari itu Wajib makan Satu butir telur Okranya ini Belum terlalu lunak Jadi dimasak dulu Soalnya Biar akongnya Tedas Nah sekarang Untuk Orak-arik telurnya Disini nanti Aku masak telurnya itu Enggak terlalu Mateng Enggak terlalu kering Gitu loh Yang penting Udah mateng aja Cuma diorak-arik Jadi sebentar banget Sekitar Kurang lebih Sekitar 1 menit aja Kalau udah Kira-kira udah Mateng gitu Langsung diangkat Jadi enggak nunggu Sampai kering banget Kurang lebih Seperti ini ya Sudah selesai masak Sambil nungguin Mereka selesai makan Aku nyicil Untuk cuci piring Cuci tadi Peralatan yang Aku gunakan Untuk memasak Kalau mereka Sudah selesai makan Nanti aku lanjut Cuci piring Cuci mangkok Yang habis Mereka makan Baru Akunya makan Kenapa kok Seperti itu Kenapa enggak ikut Sekalian makan Bareng aja Karena Aku kan sukanya Makannya mulu ya Pakai tangan Terus Kalau sama mereka itu Aku makannya kan pedas Aku takutnya itu Mereka bersin-bersin Pas aku makan Pakai sambal Pakai kuah pedas itu Aku takutnya itu Mereka bersin-bersin Jadi aku nunggu mereka selesai makan Terus mereka istirahat Baru aku makan Jadi enggak mengganggu Gitu loh Oh iya Ini ada dua Spon ya Buat cuci piring Sudah pernah aku jelaskan Di video sebelumnya Kenapa aku pakai Dua spon Jadi Spon yang Atas Itu yang biasa aku taruh Di atas itu Itu biasanya aku gunakan Untuk Aku sendiri Atau Makanan Atau tempat makan Yang bebas dari Daging babi Atau apapun Yang berhubungan Dengan babi Itu aku pakainya Spon yang atas Untuk yang spon Yang bawah Itu biasanya Aku gunakan Untuk cuci Peralatan makan Atau peralatan masak Yang ada Sisa-sisa Daging babinya Gitu loh Jadi aku itu Enggak Tercampur Sama tempat Makanku Oke Terima kasih Sudah menonton video saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih